Maret 2020, ksus pertama COVID-19 terjadi di Indonesia. Hari demi hari, berita persebaran virus corona telah meluas di tanah air. Pertanggal 5 Juni 2020, terdapat 29.521 pasien teridentifikasi positif COVID-19. Tak hanya kesehatan, banyak lini kehidupan yang terdampak akibat virus ini. Salah satu dari sepersekian banyak lini kehidupan tersebut adalah konveksi. Nama saya Erik, saya owner dari Beluloglot. Beluloglot itu konveksi yang bergelut di bidang kaos, kemeja, jaket, dan beberapa produk lainnya. Keseharian saya, selain sebagai owner, juga sebagai marketing, juga mendampingi secara langsung produksi kami. Sebagian besar dari produksi kami itu sebenarnya kemeja, larinya ke kampus-kampus. Di kampus itu saya ada beberapa relasi di sana. Kebetulan saya juga memegang vendor. Di Jogja itu saya memegang dua PT yang setiap dua minggu sekali. Bisa ada 300-400an kemeja yang harus disistribusikan. Sebelum COVID itu kita produksi itu 300-400an piece kemeja itu pasti setiap dua minggu itu pasti kita kirim. Sebulan itu kurang lebih bisa mendapat untung versi itu sampai 4-5an jutaan. Sebenarnya kita kan produksi kami masih dalam lingkup kecil. Tapi menurut kami itu sudah cukup banyak untuk menyambung kehidupan kita. Dan sesudah COVID ini saya merasakan dampak yang sangat luar biasa. Soalnya biasanya kita produksi 300-400an piece selama dua minggu itu kita jadi terhenti. Semenjak COVID ada itu, jadi pelatihan itu juga berhenti juga. Terutama untuk para penjahit juga, awal COVID itu juga tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi kita harus mengutar otak gimana caranya ya kita supaya bisa menyambung kehidupan juga untuk para penjahit-penjahit itu juga. Dampaknya itu juga terasa untuk tukang sablon kami. Biasanya event-event itu juga banyak. Dan setelah COVID ini berkurang banyak lah dari biasanya bisa, hariannya bisa bekerja, sekarang bisa satu minggu sekali, dua minggu sekali. Itu belum tentu ada yang masuk. Di masa pandemi ini kita juga berinisiatif untuk membuat masker. Jadi kita bekerja sama dengan OMK, kita bagikan dengan gratis. Jadi kita tetap ngasih ongkos untuk para penjahit, tapi nanti kita bagikan secara cuma-cuma untuk masker itu. Dan untuk memberdayakan para penjahit-penjahit itu, biar mereka tetap ada pekerjaan terus. Bagaimana caranya kita tetap produktif di masa pandemi ini. Jadi membuat kaos biar para tukang sablon kita juga tetap bekerja. Bagian dari laba, dari penjualan kaos itu kita lokasikan untuk buat nasib skok. Jadi kita bekerja sama juga dengan OMK Paroki Wedi untuk membuat nasib skok itu. Kita juga distribusikan ke beberapa orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan alasan saya membuat masker ini supaya pandemi ini cepat selesai. Dan karena kami di sini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyelamatkan ekonomi kita semua. Selamat datang saya supaya COVID ini segera selesai dan kita semua bangkit untuk menyongsong hidup yang baru lagi. Dan kita bisa kembali ke situasi yang normal lagi seperti dulu. Ekonomi juga berjalan dengan baik. Supaya semuanya tetap hidup dengan normal lagi seperti dulu. Terima kasih telah menonton!